Beberapa tahun setelah dibuat, akhirnya channel Alam Semenit mencapai milestone yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, yaitu 1 juta subscribers. Kenapa tidak pernah terbayangkan? Karena setelah bertransformasi dan berubah nama menjadi Alam Semenit, saya hampir tidak pernah meminta viewer saya untuk subscribe. Masih ada yang nonton aja, udah seneng banget. Jujur, saya belum ada rencana sedikitpun untuk merayakan pencapaian ini, karena ya itu tadi. Saya udah sangat senang jika ada yang menonton video Alam Semenit tanpa di-skip, meskipun dia nggak subscribe. Akan tetapi, sebuah kejutan yang luar biasa, karena ada begitu banyak dari teman-teman sekalian yang bersedia untuk subscribe tanpa harus diminta. Dari lubuk hati yang terdalam, saya ucapkan terima kasih. Sebelum mencapai 1 juta subscriber pun, banyak dari teman-teman meminta, adain sesuatu dong bang, biar ada momennya. Giveaway dong bang, atau at least Q&A deh. Saya langsung nggak, iya juga ya. Masa lewat begitu aja? Tapi mau giveaway, saya belum punya apa-apa untuk di-give. Jadi, Q&A aja kali ya, biar momennya ada terus. Silaturahmi kita terjaga, dan saya nggak harus menjamin seratus. Dalam video kali ini, kita akan Q&A. Kenalan Atuh Pada community post yang saya buat, ada lebih dari seribu komentar yang diajukan oleh teman-teman sekalian. Beberapa memberi ucapan selamat, beberapa mengajukan pertanyaan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih dari sekali, saya akan jawab barengan ya. Kita mulai dari pertanyaan yang sangat sering diajukan. Seperti yang ditanyakan oleh Edhayasaka underscore SCA, dan teman-teman yang lain. Apakah channel ini dikelola oleh sebuah tim atau pribadi? By the way, kualitas konten di channel ini sungguh luar biasa. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan pujiannya. Sebenernya, channel ini masih banyak banget kurangnya. Dan kalau diperhatikan, tiap video pasti ada aja kesalahannya. Ini karena channelnya gak punya tim. Semua dikerjakan oleh saya seorang diri. Dan pasti ada beberapa kesalahan yang tidak disengaja. Paling sering di bagian subtitle. Tapi untuk konten tertentu yang butuh ilustrasi, saya pasti minta bantuan yang lebih ahli. Sama mbak ini dan mbak ini. Dan untuk posting konten di luar YouTube, saya juga dibantu oleh satu orang. Komentar selanjutnya dari EdPainTendo3926 yang mengajukan pertanyaan borongan. Satu, hal apa yang membuat channel ini berubah dari Yosioca menjadi alam semenit? Dua, untuk membuat satu konten video alam semenit butuh waktu berapa lama? Dan proses apa saja yang dilakukan untuk membuat satu konten? Ketiga, pernah mengalami kesulitan atau masalah apa saat membuat konten alam semenit? Makasih dan semangat terus alam semenit. Makasih udah disemangatin? Saya coba jawab satu persatu ya. Pertama, hal apa yang membuat channel ini berubah dari Yosioca menjadi alam semenit? FYI, Yosioca itu dulu dibuat karena saya merasa konten untuk anak-anak dalam bahasa Indonesia masih sangat kurang. Waktu itu tahun 2017, YouTube Kids isinya belum serame sekarang. Ceritanya sebenarnya lumayan panjang. Tapi singkat cerita, konten boneka pelan-pelan tergeser oleh animasi 3D yang semakin rame waktu itu. Sementara, saya waktu itu juga baru banget belajar edit video. Terlalu ambisius kalau ngegas belajar animasi juga. Jadi, sembari belajar edit video, konten anak-anaknya saya naikkan menjadi untuk semua umur. Pembahasan yang paling banyak dilihat dulu kalau nggak salah tentang serangga. Yaudah, karena ternyata banyak yang minat. Di antara konten anak-anak, saya selipkan konten-konten lain tentang binatang. Seperti ubur-ubur, undur-undur, dan lain-lain. Dan ternyata memang lebih banyak diminati. Jadi muncul ide untuk mengalihkan niche channel dari Kids Channel menjadi channel edukasi umum. Tapi dengan garis bawah, videonya jangan panjang-panjang. Takutnya cepat bosen. Jadi deh, alam semenit. Alam semesta dalam beberapa menit. Dulu videonya pendek-pendek. Sesuai dengan nama channelnya. Tapi banyak yang komplain karena kurang lengkap. Atau ada banyak pembahasan yang belum tersentuh. Jadi menuruti kemauan teman-teman sekalian, mulai deh. Saya bikin video agak detail dan panjang. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu ceritanya. Lanjut, pertanyaan kedua. Untuk membuat satu konten video alam semenit butuh waktu berapa lama? Dan proses apa saja yang dilakukan untuk membuat satu konten? Dulu waktu durasinya masih di bawah 5 menit, seminggu bisa jadi 2 konten. Tapi sekarang karena durasi jauh lebih panjang, seminggu satu konten aja udah bisa dibilang ngebut. Prosesnya itu mulai dari nentuin topik, bikin kerangka naskah, riset artikel dan jurnal sembari cari footage, nulis naskah, proofreading, rekam voiceover, bersihin dan mastering voiceover, dan terakhir edit video. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pernah mengalami kesulitan atau masalah apa saat membuat konten alam semenit? Pernah dong? Paling-paling mentok, writer's block, dan burn out. Gak ada ide untuk memulai suatu pembahasan. Kalau udah begitu, biasanya nonton film atau rebahan sambil scrolling meme. Pertanyaan selanjutnya dari Ed Tegar Firman Shah 135. Apakah Anda seorang guru atau pelajar atau seorang pecinta sains dan alam? Saya cuma manusia biasa yang suka sains. Khususnya biologi. Khususnya lagi zoologi. Khususnya lagi entomologi. Atau cabang ilmu zoologi yang mempelajari tentang serangga. Maka dari itu, pembahasan tentang serangga banyak banget kan di channel ini? Pertanyaan selanjutnya dari Ed Fadil Kuda Bang, abang dapat inspirasi bikin channel alam semenit dari siapa? Banyak banget. Saya senang banget sama Deep Look. Video mereka pendek, tapi sangat informatif. Terus, Z Frank udah pasti. Sampai sekarang pun, saya masih suka nonton Z Frank buat belajar nentuin penempatan jokes. Terus channelnya Dr. Adrian Smith, yaitu Ant Lab, sama Journey to Microcosmos. Dua channel terakhir itu ASMR banget. Saya belajar intonasi narasi dari Deep Look dan Journey to Microcosmos. Lanjut, Rahmat RTB6702 menanyakan, Kenapa masyarakat Indonesia kebanyakan denial dan ignorant akan hal climate change dan global warming? Apakah environmentalisme kita sangat rendah? Maka kebanyakan denial akan hal itu? Hmm, ini agak berat pertanyaannya ya. Tapi sepertinya pernah saya singgung dalam beberapa video. Dugaan saya mungkin karena kurangnya edukasi dan sosialisasi, sama kurangnya konsistensi dan kurangnya penerapan regulasi. Contoh kecil yang selalu saya sebut, jangan buang sampah sembarangan. Padahal di setiap daerah punya perdanya sendiri tentang pengelolaan sampah dan jenis sanksinya jika dilanggar. Tapi, ini juga perlu ditolusuri. Kenapa orang-orang pada buang sampah sembarangan? Mungkin karena kurangnya fasilitas? Atau mungkin kurangnya tenaga operasional? Atau mungkin karena biaya operasional yang terlalu mahal dan kurang transparan? Selanjutnya, ada pertanyaan borongan lagi dari Ed Merehan di Rizal 652. Oke, pertanyaan pertama, kalau misal jadi hewan atau tumbuhan pengen jadi apa bang? Kalau saya ditanya mau jadi hewan apa, mungkin jadi parasit. Seperti sakulina yang pernah kita bahas. Mungkin kedengarannya gimana gitu? Tapi meskipun reputasinya terkenal buruk, parasit adalah seniter sendiri dalam kehidupan. Mereka adalah organisme kunci dalam dinamika populasi. Mereka dapat membentuk struktur biodiversitas. Bahkan, cacing pita yang hidup di dalam usus kamu dapat membuat tubuh kamu memacu sistem imun, sehingga tubuh kamu tidak terpengaruh oleh penyakit yang dibawa parasit lain, termasuk si cacing pita itu sendiri. Kalau tumbuhan, mungkin saya mau jadi fern atau pakis. Tumbuhan yang mirip seperti fungi. Mereka teridofit dan saprofit. Atau memiliki spora dan dapat tumbuh di atas material organik yang membusuk. Sebenarnya kalau boleh milih, saya pengen jadi fungi. Tapi fungi bukan tumbuhan maupun binatang. Pertanyaan kedua, apa ada ide konten yang pengen dibikin videonya tapi belum kesampaian? Ada, banyak banget malah. Salah duanya burung hantu dan black soldier fly. Burung hantu masih nyari sesuatu yang epic? Kalau BSF rawan kena dolar kuning. Jadi masih dipikirin bentuk videonya kayak gimana. Mungkin aja jadi animasi kayak video tentang cara menghancurkan ekosistem. Pertanyaan ketiga, kenapa suka sama biologi dan alam? Karena biologi membawa kita kepengertian yang mendalam tentang bagaimana kehidupan makhluk penghuni bumi. Bagaimana tubuh mereka bekerja dan fungsi mereka dalam kehidupan di alam. Dan kita butuh bantuan sains dan teknologi untuk mempelajari alam. Penemuan mikroskop dan kamera itu sangat mempermudah kemajuan ilmu biologi. Karena dengan bantuan alat tersebut, kita jadi bisa melihat dengan jelas tentang apa yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Pertanyaan keempat, apa video paling berkesan yang upload sampai saat ini? Cacing rambut kuda. Dulu videonya sempat saya buat, tapi dengan informasi yang seadanya. Tapi kemudian, setelah ada penelitian terbaru yang membahas lebih detail tentang bagaimana cacing tersebut mempengaruhi inangnya, saya memutuskan untuk meremake video sebelumnya. Jurnalnya waktu itu masih fresh banget dan dipublish dalam bahasa Jepang. Jadi, saya coba translate sendiri ke bahasa Inggris. Tapi, masih sangat ragu dengan akurasinya. Eh, nggak lama kemudian, muncul jurnal yang sama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi, tinggal dicocokin aja. Setelah cocok, saya ubah ke bentuk naskah Indonesia. Jurnal tentang cacing rambut kuda ini adalah salah satu jurnal yang saya baca berkali-kali. Lima, bagaimana reaksi orang-orang di sekitar tahu kalau bikin channel yang bahasa alam? Nggak gimana-gimana, karena nggak ada yang tahu. Keluarga pun nggak banyak yang tahu. Dan mudah-mudahan begitu seterusnya. Lanjut, ada pertanyaan dari adpoka underscore lidas underscore old. Ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, channel ini terinspirasi dari satu channel lain atau nggak? Kedua, channel ini dikelola oleh individu atau tim. Ketiga, nama channel ini terinspirasi dari apa? Keempat, logo channel ini terinspirasi dari apa? Udah itu aja, congratulations buat channel ini, karena jarang ada channel edukasi yang sukses. Terima kasih buat Adpokalidas. Pertanyaan satu dan dua udah saya jawab ya. Jadi kita jawab pertanyaan yang lain. Kita mulai dari pertanyaan ketiga. Nama channel ini terinspirasi dari apa? Alam semenit itu sebenarnya awalnya mengarah ke channel fakta yang durasinya cuma semenit atau lebih. Tapi setelah beberapa video, banyak yang bilang informasinya nggak lengkap. Ya, saya juga setuju. Karena memang terbentur durasi. Jadi, saya mulai panjangin durasi videonya dan mengarang-arang artinya alam semenit. Menjadi alam semesta dalam beberapa menit. Rada maksa sih, tapi ya, ya, begitulah. Pertanyaan keempat, logo channel ini terinspirasi dari apa? Burung hantu? Lambang pengetahuan dan kebijaksanaan. Tapi biar familiar di mata, dipoles dengan sentuhan duolinggu dan tokopedia. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari EdHashiro2 Kapan rencana ganti nama jadi alam sejam? Mana tahan? Iya nih, viewer yang baru nonton di video terbaru pasti banyak yang nanya. Katanya alam semenit. Tapi kok bermenit-menit? Sudah biasa. Tapi belum ada rencana untuk ganti nama channel. Apakah perlu? Saya rasa tidak. Lanjut, ada pertanyaan dari EdHenry-Henry2 Bang, sekarang jam berapa? Saya lagi rekaman audio jam menunjukkan pukul 1 malam lebih dikit. Kemudian ada pertanyaan dari EdCorrosion.site Yang pertama, terinspirasi dari mana buat konten tentang alam? Dua, dapat atau cari doksli di mana? Ketiga, ada kepikiran buat live GBG. Empat, tutorial jadi pinter kayak mana? Gue belajar terus tapi gak pinter-pinter. Pertanyaan pertama udah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dapat atau cari doksli di mana? Doksli itu dokumen asli ya? Dokumen asli ada bertebaran di internet. Tinggal google aja. Akan sangat terbantu kalau kamu subscribe ke newsletter ke berbagai macam forum seperti Reddit atau website seperti ResearchGate dan sebagainya. Kalau footage, biasanya di tiap jurnal yang berbayar, ada footage yang disediakan. Bisa berbentuk link download atau link video YouTube yang tidak publik. Free footage dan Creative Commons footage juga banyak di YouTube. Mesti sabar nyarinya. Pertanyaan ketiga. Ada kepikiran buat live GBG? Live streaming ya maksudnya? Enggak sih. Belum. Soalnya saya gak tau mau ngomongin apa. Pertanyaan keempat. Tutorial jadi pinter kayak mana? Gue belajar terus tapi gak pinter-pinter. Maksudnya gimana ini? Masa belajar gak pinter-pinter? Ini ada dua kemungkinan. Mungkin cara belajarnya yang kurang tepat atau mungkin lingkungannya yang kurang tepat. Karena pinter itu menurut saya penguasaan sebuah bidang. Bukan semua bidang. Maksudnya gini. Saya mungkin pinter biologi. Tapi kalau motor saya rusak, pasti saya ke bengkel. Kalau komputer saya rusak, pasti butuh bantuan yang ngerti IT. Jadi pinter itu gak mutlak. Pinter itu relatif. Mungkin kamu ngerasa gak pinter di matematika, tapi justru jenius di ilmu sosial. Mungkin kamu cuma perlu nemuin minat kamu dimana. Asik. Saya kok jadi kayak Mario Taduh ya? Kemudian ada pertanyaan dari at Ainulandi Sudarmoko 6232. 1. Kenapa ada Q&A? 2. Kenapa kecuali Antartika? 3. Kenapa Antartika? Terus Rani diantar siapa? Agak nyeleneh ya. Oke, saya coba jawab. Pertanyaan pertama. Kenapa ada Q&A? Ini permintaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan kedua. Kenapa kecuali Antartika? Karena di Antartika minim keanekaragaman Hayati. Minim ya. Bukan berarti gak ada. Ketiga. Kenapa Antartika? Terus Rani diantar siapa? Nanti Rani diantar setelah Tika. Karena Rani dan Tika tidak bisa saling mengantar. Jadi tidak pernah ada Rani di Antartika. Edwildanashir3842 menulis ABG kan suka meme apakah Anda masuk atau aktif di komunitas Sungut Lele? Saya di kebanyakan komunitas cuma silent reader aja. Kecuali kalau ada meme yang benar-benar fresh dan original. Mungkin saya akan komen atau like atau ngasih cendol. Tapi Sungut Lele belum pernah denger tuh. Nanti saya coba cek deh. Lumayan buat nambah referensi. Pertanyaan selanjutnya dari EdDeviNatalia UQ3YB9 Selamat 1 juta subs bang. Terima kasih. Q&A Pertanyaan pertama Bang mulai ngonten tahun berapa dan kalau ingat tanggal berapa? Kedua Abang dari semua video yang abang bahas yang paling abang suka yang mana? Tiga Bang pernah ngerasa harus upload atau edit video tapi abang lagi sakit atau capek banget? Empat Abang punya hewan peliharaan gak? Kalau ada apa hewannya? Kelima Bang gimana cara konsisten upload video? Oke saya jawab ya. Pertanyaan pertama Kapan mulai ngonten? Saya ngonten sebenarnya udah lama banget. Tapi di channel ini saya mulai ngonten setelah tanggal 3 Mei 2018. Dari nama channel Yosioca terus berubah jadi alam semenit. Pertanyaan kedua Dari semua video paling suka yang mana? Dari semua video saya paling suka video cacing rambut kuda. Pertanyaan ketiga Pernah gak ngerasa harus upload atau edit video tapi lagi sakit atau capek banget? Pernah dong? Saya orangnya jarang sakit. Tapi kalau sakit pasti karena kecapekan. Dan itu tandanya saya harus istirahat. Nah jeda upload antara video Gaibul dan video sebelumnya kan lumayan lama tuh. Itu karena saya sakit 4 hari. Jadi harus berobat dan istirahat. Ngabisin waktunya nonton trilogi Lord of the Rings Extended Edition. Pertanyaan keempat Apakah saya punya binatang peliharaan? Dulu saya pernah mungut anak kucing yang keujanan basah kuyuk di pinggir jalan. Saya bawa ke kantor nitip di pantry terus saya bawa pulang. Saya rawat sampai 11 tahun lebih hingga beliau wafat. Namanya Luna. Tapi sekarang saya udah gak pernah punya peliharaan lagi. Pertanyaan kelima Gimana caranya konsisten upload video? Caranya ya niatin. Tapi kalau saya saya gak memprioritaskan topik yang direquest sama viewer. Saya lebih nyari topik yang berdasarkan minat saya sendiri. Tapi dengan catatan harus ada poin-poin yang menurut saya belum banyak orang yang tahu. Disitu kita akan sama-sama diuntungkan. Saya senang membahas satu topik. Viewer saya juga senang mendapat informasi yang belum banyak orang yang tahu. Jadi topik apapun yang akan dibahas saya akan selalu senang karena ada interest disitu. Tapi konsekuensinya banyak viewer yang marah dan komplain karena request mereka tidak dibuatkan. Tapi gak apa-apa karena viewer yang selalu mengikuti perkembangan kamu pasti suka dengan apapun yang kamu sojikan. Pertanyaan selanjutnya dari Ed Tofi Kulardi 1526 Jika melihat ke Papua yang akan dieksploitasi bagaimana dampak kelingkungan satwa endemik apa yang akan terancam kerusakan ekosistem sumber pangan masyarakat adat menarik sekali jika dibahas dari sudut pandang alam semenit bisa dijadikan beberapa materi pembahasan sekaligus membukakan mata dan menggerakkan hati kita yang hanya bisa menyaksikan hashtag all eyes on Papua ini mungkin akan dibuat video khusus saya harus banyak tanya ke yayasan ya penda tapi memang mencemaskan sih selanjutnya dari ad area 11002 selamat bang udah sampai 1 juta subscribers terima kasih sekaligus mau nanya gimana perjalanan selama bikin youtube selama ini sih perjalanannya fine-fine aja ya tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat juga kayaknya wajar-wajar aja mudah-mudahan selalu seperti ini amin selanjutnya ada pertanyaan dari selain konten kreator di youtube abang ini punya pekerjaan apa saya ada pekerjaan utama lain di luar youtube yang tidak digaji tapi saya senang menjalankannya pekerjaan apakah itu membina keluarga selanjutnya ada pertanyaan dari Eddanulaksana2 bang apa setiap kali bikin skrip selalu dipakein obat tidur soalnya saya kalau nonton suka gak sampe abis alias sudah tidur duluan ya gak lah masa pake obat tidur mungkin frekuensi suara saya kali ya tapi bayangkan bagaimana ketika saya ngedit video ini harus puter berkali-kali ini juga menjadi salah satu alasan mengapa jeda upload antar video menjadi lama karena saya juga suka ketiduran waktu ngedit lanjut dari Edsanskece60202 bertanya bang semisal bikin satu video kira-kira ngeditnya berapa lama dan apakah ada kesulitan saat cari informasi-informasi tentang hewan atau tanaman yang sedang dibahas makasih makasih juga buat pertanyaannya untuk satu video itu ngeditnya sebenarnya lumayan cepet dua hari juga udah bisa selesai tapi yang bikin lama adalah research bikin naskah rekam suara atau voiceover dan cari footage-nya buka-buka kamus online dan rima kata untuk cari padanan kata juga cukup menyita waktu dan terkadang bikin frustasi tapi ketika itu semua udah selesai dan waktu mengedit video udah mulai biasanya lebih rileks dan lebih santai karena tinggal disesuaikan aja dengan voice-overnya pertanyaan selanjutnya dari adcalonjenazah81162 aku serius nanya om asem kalau alam selalu punya cara tersendiri untuk menyembuhkan diri apakah mungkin kehancuran alam itu akan ada baca kiamat sangat mungkin penyembuhan alam tergantung dari beberapa faktor beberapa faktor tersebut biasanya saling bergantungan ketika satu faktor hilang maka akan mempengaruhi laju penyembuhan katakanlah lebah musnah dari muka bumi maka semua tumbuhan akan bergantung kepada penyerbuk selain lebah penyerbukan tetap akan terjadi tapi lajunya tidak sepesat ketika dibandingkan dengan penyerbukan oleh lebah sementara jumlah organisme yang memanfaatkan hasil penyerbukan semakin banyak jatuhnya jadi lebih besar pasak daripada tiang lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan tumbuhan tidak mampu membawa hasil sebanyak sebelumnya kalau tidak ada perubahan maka dimulailah masa kelaparan dan lambat laun semuanya akan hancur berantakan selanjutnya ada pertanyaan dari ad danieljr77322 saya seorang mahasiswa biologi yang sangat tertarik tentang zoologi menurut alam semenit buku apa atau referensi apa yang dapat saya gunakan untuk mencari fakta menarik dari hewan tersebut saya sangat tertarik dengan penyajian konten alam semenit dan sangat dapat diterima oleh orang awam sekalipun dulu ada buku yang namanya Widya Wiyata Pertama itu buku legend waktu CSD saya rela gak jajan di kantin pas istirahat demi baca serial buku Widya Wiyata Pertama ini soalnya ini buku hanya boleh dibaca di perpus gak boleh dipinjem buku ini sangat membuka wawasan kosa kata dan ilustrasi dari buku ini sangat menarik minat saya yang masih bocil waktu itu saya gak tahu cetakan terbarunya kayak gimana atau apakah masih sama aja tapi untuk kamu yang punya interest di bedang sains boleh coba tuh buku Widya Wiyata Pertama dan seri buku ini gak cuma biologi aja tapi ada geografi astronomi dan lain-lain pertanyaan selanjutnya dari Edirvan Santoso 2393 Bang kapan tampil di depan kamera saya curiga anda ini komika selalu ngakak denger narasi yang kadang mengelitik bikin ketawa saya kikuk dan gak bisa bersikap di depan kamera suka belepotan kalau ngomong tanpa skrip jadi teman-teman mungkin gak akan pernah melihat saya cuap-cuap di depan kamera dan bukan saya bukan komika lanjut dari Edtora Mahatma 44042 Bang sebenarnya apa tujuan utama dari semua makhluk hidup sehingga mereka selalu ingin bertahan hidup dan melahirkan keturunannya by the way terima kasih bang sudah membuat channel yang benar-benar mendidik masyarakat Indonesia terima kasih juga buat kamu yang selalu support pertanyaan kamu ini sebenarnya sudah mengandung jawaban tujuan utama makhluk hidup adalah bertahan hidup dan menjalankan perannya dalam lingkungan tujuan jangka panjangnya adalah reproduksi dan meneruskan keturunan sembari beradaptasi sesuai dengan habitat dan ekosistemnya gitu next dari fakultas benye 5892 referensi jokes dan mimenya dari mana bang kalau dilihat warna di setiap video gak mungkin dari basian jokes sampah IG atau jokes receh twitter mungkin aja dong baik IG dan twitter punya fresh meme yang sesuai konteks kok tapi memang 80% dari youtube dan FB saya juga kadang masih sering pake kok memes yang udah pada mati bebas aja dari Ed Nightingale Ruit cuma mau bilang kalau terima kasih sudah menemani saya tentu video mimin selagi saya bekerja plus suaranya enak banget dan penjelasannya gak ribet dan banyak nyelipin humornya terima kasih juga buat kamu yang selalu setia menemani channel ini sampai sejauh ini buat kamu yang dengerin sambil kerja dengerin sambil makan atau dengerin sambil tidur tiada kata-kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih banyak sudah menyertakan channel alam semenit dalam keseharian kamu semoga membawa manfaat bagi kita semua amin selanjutnya dari adcamp2.037 min kenapa hewan-hewan prasejarah bentuknya aneh-aneh dan unik pertanyaan menarik dan saya pernah menanyakan pertanyaan ini juga dulu saya menemukan penjelasan yang lebih enak di quora intinya adalah karena keterbatasan bukti fosil dan interpretasi manusia yang tidak terbatas sebagai contoh ini adalah gambar babun saya yakin kita semua sangat familiar dengan mamalia ini tapi coba lihat gambar yang ini gambar apakah ini apakah ini semacam hibrida reptil mamalia atau alien aneh bukan tapi ini sesungguhnya adalah gambar babun juga yang digambar oleh artis CM Kosemen yang ditampilkan dalam buku berjudul All Yesterdays karena kita pernah melihat babun jadi jelas sekali kalau gambar yang kedua itu bukan babun setidaknya tidak seperti babun yang sering kita lihat begitu pun jika saya tampilkan tulang kerangka ini setelah kamu melihat kedua gambar sebelumnya gambar manakah yang lebih sesuai dengan kerangka ini pasti yang ini bukan tapi coba dipikir jika sekarang tidak ada catatan apapun tentang babun tidak ada gambar tidak ada foto tidak ada deskripsi apapun tentang babun lalu 200 juta tahun mendatang ketika ahli paleontologi masa depan menemukan sisa-sisa fosil babun siapa yang bisa mengatakan kalau ini adalah tulang kerangka babun apakah interpretasi mereka tentang babun juga akan sama contoh lainnya mungkin seperti ini ini adalah sisa-sisa fosil dari makhluk purba Lycanops binatang yang dikenal sebagai reptil terapsid yang punah sekitar 250 juta tahun yang lalu tentu saja tidak ada manusia yang pernah melihat binatang ini secara langsung ya kan namun hal ini tidak menghentikan para ilmuwan dan peneliti untuk menginterpretasikan seperti apa rupa binatang tersebut ketika mereka masih hidup saat ini ada beberapa rekonstruksi Lycanops berdasarkan sisa fosil tersebut dan berdasarkan perbandingan dengan keturunan mereka yang masih hidup interpretasi mereka terlihat seperti ini beberapa dari kamu mungkin bertanya bukankah binatang prasejarah memang seharusnya terlihat seperti itu tidak selalu faktanya kemungkinan besar hasil interpretasi manusia tentang makhluk purba tidak pernah 100% mirip dengan wujud hidup mereka namun karena para ilmuwan dan peneliti hanya memiliki sedikit petunjuk dari sisa fosil mereka cenderung mengambil pendekatan minimalis dan melakukan metode rekonstruksi yang disebut shrink wrap oleh karena itu mungkin saja Lycanops juga terlihat seperti ini atau ini singkatnya alasan mengapa penggambaran makhluk prasejarah terlihat aneh dan kurang realistis adalah karena kurangnya fosil penunjang sangatlah sulit membangun kembali sesuatu hanya dari fragmentasi kerangka yang terbatas ini berarti semakin lengkap bukti fosil yang didapatkan maka akan semakin akurat interpretasi yang dihasilkan gitu lanjutnya ada pertanyaan dari Ed Rido Adisaputro 2312 pengisi suara di video alam semenit itu pakai AI atau suara manusia asli ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan asli ini bro ini suara saya coba bandingin dengan suara ini ini video aslinya saya makan gak pernah mau tiap hari minumnya es kopi es kopi terus kalau melek sampai itu 2 hari 8 hari 10 hari udah biasa gak pernah tidur makan itu sehari cuma sekali badan gak kayak gini udah kurus kering kecil tinggi ini pakai suara AI saya makan gak pernah mau tiap hari minumnya es kopi mas es kopi terus kalau melek 7 hari 8 hari 10 hari udah biasa gak pernah tidur makan itu sehari cuma sekali mas badan gak kayak gini udah kurus kering kecil tinggi nah ini suara saya oke selanjutnya dari kenal channel ini sejak hamil susah TDR susah tidur beneran bikin cepet tidur sampai sekarang anak bungsuku sudah 2 tahun masih sering nonton bahkan aku nonton bertiga sama anak Sulu bungsu umur 2 tahun Alhamdulillah aku jadi bisa sediakan tontonan yang mengedukasi terutama yang bungsu suka banget sama hewan cuma mau nanya bang gak akan berhentikan bikin konten kayak gini gak akan latah kayak konten yang lain yang cuma cari cuan doang kan oh wah saya merasa tersanjung terima kasih banyak apresiasinya ya kak semoga keluarga sehat selalu dan jangan bosan mendampingi anaknya kalau nonton dan berikan panduan juga karena saya kadang suka lupa diri kalau lagi ngejoks di tengah konten mudah-mudahan saya gak capek dan berhenti bikin konten kayak gini ya terima kasih terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang selalu support alam semenit sampai sejauh ini membaca ucapan-ucapan kayak gini selalu bikin hati nyes terima kasih ya duh siapa yang potong bawang nih oke lanjut dari Mukiru quotes yang biasa di awal video dapet dari mana bang nah google aja ini mah banyak biasanya dari goodreads atau brainy quotes disesuaikan dengan pembahasan supaya inline next dari Edirwan Setiawan 4809 bang suka makan pentol kah pentol itu bakso kan ya ya suka aja tapi saya lebih suka bawaan malang selanjutnya dari Edlafumi nama backson yang dipake apa aja bang kebanyakan dari Tchaikovsky ini beberapa diantaranya saya kasih judulnya di tengah video ya selamat menikmati 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 kemudian Edna Cesego menulis Q&A mungkin gak ada tapi saran aja videonya lebih singkat padat dan jelas lihat video durasi panjang di youtube rasanya malas nonton Pas nonton juga suka ngantuk Jadi gak sampai habis Gak tau apa cuma aku aja yang kayak gini Duh Ini juga sebenarnya keinginan terbesar saya bikin video Yaitu singkat, padat, dan jelas Sungguh Karena lumayan capek bikin video panjang Tapi ujung-ujungnya pada nanya sesuatu yang sebenarnya udah dibahas di dalam video Berarti kan nontonnya skip-skip atau ketiduran Tapi akan ada banyak detail yang dikorbankan Kalau videonya dipendekin Maka dari itu saya buat perbab Jadi gak apa-apa kalau ketiduran Tapi nanti kalau udah bangun Diulang aja dari timestamp yang saya cantumkan di tiap video Oke? Tapi saya juga akan cari cara Supaya selanjutnya videonya bisa singkat, padat, dan jelas Meskipun kalau padat biasanya gak singkat Dan kalau singkat biasanya kurang jelas Oke lanjut Ada pertanyaan dari Min, Mimin yang baik hati dan penyabar Dari beberapa video terakhir Saya lihat view-nya agak mandek dan stugnan Jadi apakah ada inovasi baru untuk membait viewer baru dan subreker baru? Tambahan, untuk pembacaan para donatur Saweria itu ciri khas channel ini Soalnya nama-namanya kocak Jangan sampai dihilangin ya Min Iya memang Masih diteliti lagi analitiknya Inovasi baru masih dikembangkan Mudah-mudahan kepala saya gak pecah ya Karena kebanyakan pikiran Tapi sembari jalan aja Analitik dari youtube studio juga ngebantu untuk mencari solusi perkontenan Dan iya, pembacaan donatur Saweria mungkin gak akan hilang Selama masih ada yang donasi Karena memang sebagian pendanaan dari channel ini Ya dari sana Apalagi kalau ada video yang kena copyright claim Atau video yang kena batasan Karena terlalu vulgar atau menampilkan kengerian Donasi Saweria membantu saya bertahan hidup Bicara tentang Saweria Pendanaan video dalam semenit Sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria Carmillo Joe USA Love you, Kavita Wardamilah Nadia Si cantik Mami Maulida Berudu Berkaki Predator Catur Satya Lampung Adates Seniman Gadget Zeniman Gadget Zaim I Love You dari Yelan Yelan Sayang Zaim Handy Happy Graduation Laras Adik Acu Subscribe Youtube Chandra Salai ASG Muntois HMD Fauzi Arya Suka Intan Sumpah Gue Sayang Iza Edo Ghost to USA 2024 Metrocell Rusdi 69 Brian Satoshi Sayang Shiori Draken Aorta Suami Sah Kadenokoji Yukari Kadenokoji Yukari Istri Sah Draken Aorta Yukari Cinta Draken Draken Cinta Yukari Toko Deling Yukaram Gupito Tomcat Subs Ocha Moka Vitu Berbejir Bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh Kadis Boeka Bermajenun Zeone Chandra Salai dan Juragan Muntois Kukuh Sayang Alvi W3 Budi Hanyinya Ana Ana Hanyinya Budi Buji Sayang Ami Bukim Motif Mixing Dan Gara DTN 439 Oke lanjut Dari EdHestihandayani6098 Bang kapan bahas tentang burung hantu? Mohon bersabar ya Saya masih ngumpulin beberapa poin yang tidak umum Yang belum pernah disebutkan sebelumnya Pengennya setiap kali riset Ada sesuatu gitu yang bikin saya takjub Oh ternyata gitu tuh Sampai saat ini masih belum ada Tapi pasti akan ada Jadi sambil menunggu naskahnya matang Simak pembahasan yang lain dulu ya Hehehe Selanjutnya Dari Adjavacoding.com Gimana alsem nentuin hewan atau makhluk hidup Yang akan dibahas di video selanjutnya Saya punya list apa-apa aja yang akan dibahas Tapi listnya tidak mutlak Dan dapat berubah Tergantung mood dan ketersediaan materi Bisa aja Naskah yang udah selesai Akan ditangguhkan Karena ternyata Ada materi lain yang lebih lengkap Yang perlu diangkat Kemudian dari Ed Rido Setiu 1892 Bang Apakah mungkin Liverpool Juara Liga Inggris Musim 2024 Atau 2025 Duh Ini mohon maaf Saya gak ngerti bola Nonton bola Kalau pilih dunia aja Jadi Saya gak tau Apakah Liverpool Akan juara atau enggak Tapi Kayaknya selama mau salah Masih ada disana Kemungkinan tetap ada Klop Oke selanjutnya Dari Ed Pandasaurus Borongan lagi nih Satu Apakah Mimin pernah mengalami Fas jenuh Depresi dalam membangun channel ini Dua Pernah dapat teror Atau ancaman gak Dari komunitas Pihak-pihak Yang gak setuju Dengan video Mimin Tiga Tanggapan Mimin Kepada channel edukasi alam Yang lain Yang mulai banyak muncul Empat Channel favorit Mimin Di Youtube Apa aja Boleh jawab semua Boleh salah satu Tidak dijawab pun Tidak apa Mimin Santai Oke deh Saya jawab deh Satu Apakah saya pernah mengalami Fas jenuh atau depresi Jenuh pasti ada Tapi gak sampai depresi Kalau lagi jenuh Biasanya nonton video alam Semenit yang lama Buat membangkitkan semangat Dua Teror atau ancaman Dari komunitas yang gak setuju Oh itu banyak Oh itu banyak Biasanya dari yang gak nonton Full videonya Yang paling banyak itu Di video tentang Unta Yang tentang kontroversi Meminum urine Unta Padahal di video fullnya Saya cantumin penjelasan lengkapnya Tapi Mungkin mereka males Nonton video yang panjang Jadi langsung diserang Dan ini menandakan Kalau informasi Yang setengah-setengah Dapat menimbulkan Salah paham Dan mungkin Membahayakan Tiga Tanggapan kepada Channel edukasi alam lain Yang mulai banyak muncul Oh ya bagus dong Jadi semakin banyak Channel edukasi Biar anak-anak bangsa Makin pinter Empat Channel favorit mimin Di youtube apa aja Channel favorit saya Dari dulu itu Ray William Johnson Dan Penguin Zero Kalau Indonesia itu Gadgetin Sama Froyonion Waktu masih ada Ari J Honorable Mention TNM Yang merangkum Permasalahan di Indonesia Yang sedang viral Lanjut Ada dari Ed Koishimi Bahresi Des EY Satu ER Juragan Muntoy Jualan apa Ini dia Palu Gada Coba aja cek channel Youtubenya Terus dari Ed Here Comes The Noob Gue gak pernah donasi Di channel lu bang Tapi gue support Dengan cara Subrek dan Lik di Mari Emang benar Kalau nonton video lu Sambil rebahan Langsung molor Bang Gue Semangat terus Bang Gue gak pengen nanya Tapi kira-kira Dia kapan cerai Sama suaminya Bang Makasih Donasi gak wajib ya Tapi by the way Apaan sih ini Saya juga Gak pengen jawab Tapi Jangan mendoakan Perceraian Seseorang dong Kecuali ada niat Yang ingin kamu kejar Paham Gak tau lah Saya juga gak ngerti ini Lanjut Ada pertanyaan dari Ed Arjuna XXX 8005 Kapan permintaan bahas burun Perkutut gue dirilis bang Nah ini Buat temen-temen sekalian Kalau mau request silahkan Saya juga jadi Dapat banyak referensi Tapi Mohon bersabar ya Jangan marah-marah Kalau requestnya Belum terkabul Apalagi menuduh Kalau cuma yang Sawer di Saweria Yang dibuatkan requestnya Bukan begitu Lalu dari Ed Fahrulani Apakah saya bisa bergabung Sebagai anggota penyusunan Naskah dan pengelolaan Dalam membangun channel ini Jujur Saya butuh bantuan Tapi Saya orangnya Perfeksionis Dan gak enakan Kalau mau negur Untuk saat ini Saya masih betah Mengerjakan segalanya Sendirian Tapi mudah-mudahan Kita bisa bekerja sama Di lain kesempatan Lanjut Dari Ed Hendry Marcel 5387 Tim Indomie Kaldu Atau Tim Indomie Goreng Ini mah beda kelas dong Mie goreng Tidak bisa disandingkan Dengan mie kuah Tapi kalau saya Mie kuah paling favorit Adalah mie sedap Kari kental Mie goreng favorit Adalah Indomie goreng Ayam panggang Dua-duanya Enak pake nasi Lanjut Dari Ed Huno245 Apakah ada serangga Di Antartika? Ada Belgika Antartika Dan Cryptopagus Antarticus Yang endemik Di benua Antartika Mereka gak bisa terbang Dan mampu bertahan hidup Di kerasnya lingkungan Antartika Nanti akan dibuat pembahasannya Ditunggu ya Dari Dari AdalvidoTV Terima kasih bang doanya Sekarang saya dan istri Alhamdulillah Sudah punya anak Oh Alhamdulillah Semoga selalu diberikan Kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Lanjut Dari Saya anaknya Dan Dan Rada trauma Bikin grup Rentan Perpecahan Lanjut Dari Mutia Sofia Bang Dulu pernah denger Dari orang tua Zaman dulu Bahwa ada ulat Atau ular Gitu Lupa Katanya bisa nembus Dan tinggal di kulit manusia Itu bener gak sih bang? Jika bener Itu hewan apa namanya? Kenapa bisa nembus Di kulit manusia? Apa yang dia dapatkan Dari nembus Ke kulit manusia? Kalau ulat Atau ular Kayaknya Gak bisa ya Tapi kalau cacing banyak Contohnya Strongyloides Yang biasanya Menginfeksi binatang peliharaan Dan meletakkan telur Di ee mereka Kalau kita gak menjaga Kebersihan Kita bisa terinfeksi Jadi buat yang punya Binatang peliharaan Vaksin ya Dan selalu jaga kebersihan Selanjutnya Ada Anohuman Apakah di dunia nyata Cara berbicara abang Sama seperti di video? Gitu aja sih Pertanyaannya Soalnya penasaran aja Oh iya Satu lagi Semoga abang sehat selalu Agar kontennya Terus mengalir Terima kasih Semoga kamu juga Sehat selalu Iya Gaya bicara saya Emang kurang lebih Seperti ini Tapi untuk Pembacaan naskah Jadi lebih kaku aja Tapi ya kurang lebih Ya kayak gini Gaya bicara saya Dari Etriwahyua Underskorsa 974 Menurut admin Kalau dikasih Kekuatan super Yang berasal dari tanaman Admin pilih tanaman Apamin Dan alasannya juga Fotosintesis dong Bayangin Hidup di wilayah tropis Dengan siraman sinar matahari Yang berlebihan Masa gak dimanfaatkan Yang bener aja Rugi dong Tapi Seperti yang pernah saya bahas Di video binatang Yang mampu berfotosintesis Ada konsekuensi Yang harus diterima Jika manusia Ingin bisa berfotosintesis Udah nonton videonya belum? Next Dari Ed Irvan Dari Setiawan Bang Abang bisa gak bikin Konten short Yang lebih menarik Dari segi video Maupun audionya Semoga dibaca Syukur-syukur Dimasukin ke video Amin Iya nih Youtube juga Merekomendasikan saya Untuk perbanyak short Supaya menarik Subscriber baru Dan meningkatkan jumlah view Pelan-pelan akan saya usahakan Memang dikit banget sih Konten short saya Seduh Eh Sedih Lanjut Dari Ed Bintang Bintara 54172 Apakah tidak ada batasan Untuk sebuah pertanyaan Di dunia ini? Atau Adakah sebuah akhir Dari sebuah pertanyaan? Maksud saya tuh Misal Kenapa kita lapar? Karena kita perlu makan Kenapa kita perlu makan? Karena kita makhluk hidup Dan pertanyaan lanjutan seterusnya Salah satu hakikat manusia Yang membedakan mereka Dengan makhluk lainnya Adalah akal dan pikiran Yang penuh pertanyaan Pun setelah satu pertanyaan terjawab Akan selalu ada pertanyaan lainnya Kenapa why selalu always? Karena because tidak pernah never Sebenarnya actually menginginkan want Namun betul akan will Jika if sering often Sayangnya sadly Hampir almost Dan end jarang seldom Apakah what perlu need? Ataukah or harus must? Mungkin possibly bisa Ken Berapakah how many sebelum before? Siapakah who setelah after? Untuk saja fortunately tidak akan want Biarkanlah let menanyakan ask Janganlah don untuk for Supaya in order to menjadi become Bagaimanapun however Tetap stay saat when mengubah change Tulislah right seakan as if menjejikan promise Gambarlah draw tanpa without Meskipun although membohong nilai Ingatlah remember dengan with Lupakan forget bersama together Lihatlah si membawakan bring Sementara meanwhile membangun build Dimana where memiliki have Kejarlah chase sampai until Setiap every mengatakan say dari from Tidak ada nothing membukakan open Kadang-kadang sometimes melewati pass Tentu saja of course sangat vary Padahal whereas butuh need Semoga hope dilindungi protected Jadi jangan batasi akal kamu Carilah jawaban dari segala pertanyaan kamu Kemudian ada komentar dari AdRisExcite6261 Anggota yang mengelola alam semenit sehat semua Alhamdulillah sehat Minta kata-kata penyemangat hidup boleh Kata-kata penyemangat hidup ya Ini sebuah pertimbangan saya Waktu mau berubah dari Yosioca ke alam semenit Kira-kira kalau dibikin pantun Bunyinya kayak gini Jika api semangat mulai padam Jika hasrat minat mulai lebam Mungkin sudah waktunya perubahan Gak perlu bingung segala cekodam Gak perlu begadang setiap malam Segeralah berubah demi masa depan Azik Dan pertanyaan barusan Mengakhiri video Q&A kita kali ini Mohon maaf jika ada pertanyaan yang terlewat Atau tidak dibacakan Mudah-mudahan bisa saya bacakan Di lain kesempatan Seperti biasa Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai Segala dukungan yang teman-teman berikan Kepada alam semenit Jika ingin tahu lebih banyak Tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan Segera jurnal Literatur Dan referensi saya dalam menyusun naskah Jika suka dengan pembahasan dari alam semenit Like video ini Dan share Karena like dan share dari kamu Akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh Menjijikan Dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya